Partai Keadilan dan Persatuan PKP menjadi salah satu partai politik parpol non-parlemen pertama yang mendaftar sebagai calon peserta pemilu 2024 di jam pertama. Hari ini, Senin, 1.08, tepat pukul 8 adalah jam pertama Komisi Pemilihan Umum, KPU membuka pendaftaran parpol calon peserta pemilu 2024 di kantor KPU Jakarta Pusat. PKP pun tambah PD. Mengingat partai yang didirikan Jenderal Purn, Terai Sutrisno ini daftar bareng parpol pemenang pemilu, yakni PDI Perjuangan, di jam yang sama. Pagi ini pendaftaran ke KPU. Seperti komitmen saya saat pelantikan dan ulang tahun PKP, bertekad akan jadi partai pertama yang mendaftar ke KPU. Banyak yang pesimistis saat itu. Ternyata bisa. Kalau ada kemauan, pasti ada jalan. Tidak ada yang tidak mungkin, kata Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional, depan PKP Myjen Marinir, Purn. Yusuf Solicin saat mengumpulkan pengurus di kantor depan PKP di Jalan Cirebon 21, Menteng, Jakarta Pusat, kemarin. Yusuf akan didampingi sejumlah pengurus saat mendaftar. Seperti Sekjen PKP Irjenpol, Purn, Syahrul Mama dan pengurus depan PKP dan beberapa Ketua Dewan Pimpinan Provinsi, DPP PKP. Pendaftaran PKP di hari pertama ini, kata Yusuf, menunjukkan PKP sudah siap menghadapi verifikasi administrasi maupun faktual KPU. Kelengkapan persyaratan PKP telah 100% diunggah ke Sipol KPU. Kesiapan tersebut termasuk data dan dokumen pengurus, alamat kantor dan rekening bank di depan pusat, DPP Provinsi maupun DPK Kabupaten, Kota, pengurus di tingkat kejamatan, serta kesiapan 1000 KTA atau 1 perseribu penduduk di setiap kabupaten, kota. Selamat pagi, teman-teman media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Langsung pertanyaan atau statement dulu dari saya. Hari ini, tanggal 1 Agustus 2022, jam pertama, hari pertama, pendaftaran KPU, PKP Partai Keadilan dan Persatuan, dulu namanya Partai Keadilan dan Persatuan di Indonesia. Tolong teman-teman media mencatat, sekarang bukan lagi PKP ini, tapi PKP Partai Keadilan dan Persatuan, itu berdasarkan hasil munas. bisa tegaskan supaya masih ada aja teman-teman wartawan masih menyebut PKP ini. PKP. PKP pendaftar pertama di KPU dari Partai Nom Parlemen. Karena tadi pagi, dari rekan-rekan pilih perjuangan, sudah jam 8, lebih dulu dari kita, kita nomor parlemen yang pertama. Apa ini artinya? Artinya bahwa PKP sudah siap 100% untuk verifikasi administrasi maupun verifikasi faktual. Teman-teman media, bisa dibayangkan, bentangan wilayah kita, itu ada 34 provinsi, ada 514 kabupaten kota, ada 7.800 lebih kecamatan yang harus kita siapkan. pengurusnya, kantornya, rekening, banknya, kemudian, tiap-tiap kabupaten kota harus menyiapkan 1.000 KTA, katakanlah kalau 514 itu hampir 500.000 KTA, atau 1.000 penduduk, ini bukan hal yang mudah bagi partai politik. Akan tetapi PKP dengan kemauan yang kuat, tekat dan semangat yang tinggi, berupaya berjual bersama-sama, berupaya tongroyong, dari pusat sampai daerah-daerah, sampai pelosok-pelosok desa-desa dan kelurahan, kita bahu-bahu untuk menyiapkan syarat-syarat yang dipersyaratkan oleh KPU. Syukur Alhamdulillah, Kementerian Media, PKP sudah memasukkan 100% data ke SIPOL. Dan yang mudah-mudahan, tahapan selanjutnya, tahapan administrasi, maupun tahapan faktual, akan berjalan, lancar, dan insyaallah 14 Desember, PKP akan lolos sebagai peserta pemilu 24.000. Amin. Teman-teman media, PKP bukan partai kemarin sore. Kita sejak tahun 99, 1999 sampai 2019, ikut terus menjadi peserta pemilu dalam kontestasi politik 5 tahun ini. Jadi kita sudah terbiasa akan, tetapi dengan sistem politik yang diluncurkan oleh KPU sekarang ini, ya kita bersungguh-sungguh. Oleh karena itu, kami sampaikan kepada Bapak-Bapak Komisioner KPU di dalam, bahwa kami berterima kasih dan menghargai penghargaan setinggi-tingginya buat KPU dan sudah menunjukkan SIPOL. Ini sangat memudahkan. Dan memang, ya teman-teman, kita ini kan berada digital, teknologi informasi. Kalau kita masih cara-cara lama, coba, bisa dibayangkan, kalau kita harus bawa hard copy dari 34 provinsi, 514 kemampuan di KPU kekota, 7.832 kesamatan, berapa truk yang harus saya bawa ke KPU itu? Kontainer, yang mungkin kontainer Tanjung Peribu ini kurang berantai. Oleh karena itu, saya katakan ketua KPU, kita berterima kasih banyak bahwa sistem sekarang sangat memudahkan kita dan proyek juga lebih mudah, kita jadi lebih nyaman sebagai peserta pemimpin. Oleh karena itu, PKP, saya sampaikan juga bahwa PKP, seluruh jajaran PKP dari pusat, provinsi, keupatan kota, kecamatan, siap membantu KPU, bekerjasama dengan KPU agar pelaksanaan verifikasi ini berjalan lancar, aman, dan ketiga. Tapi kami juga memohon, meminta kepada bapak-bapak, ibu KPU, ya komisional KPU, supaya juga bekerja secara profesional, bekerja secara adil, akuntabel, terbuka, sehingga rakyat tahu hasil penerja KPU-nya luar biasa dan bisa dipertanggungkan ke dalam. Di end of the day, pada akhirnya, semua penyerangan pemilu, partai politik pasal seluruh akhirnya adalah bagaimana kita membangun bangsa yang besar ini, membangun bangsa Indonesia yang luar biasa ini, jadi satu negara yang bersatu, berdaulat, adil, dan mahmud, dan loibawa di dunia antara Islam. Nah, itu barangkali dan mungkin teman-teman media yang belum paham, PKP, bahwa PKP adalah fulfillment kita, adalah platform kita sebagai garda terdepan dan benteng Pancasila, undang-undang dasar empat kelemah, NKRI, dan wilayah Tunggal Eka. Dari segala bentuk ancaman, ancaman disintegrasi bangsa, ancaman radikalisme, terorisme, intoleransi, diskriminatif, dan kelompok-kelompok yang ingin berganti Pancasila, itu berhadapan dengan PKP. Dan sejatinya, PKP didirikan pada era reformasi 1999 itu adalah sebagai jawaban atas situasi negara dan bangsa pada saat itu keadilan sudah jauh dari harapan, persatuan sudah tercabik-cabik pelatihan itu, PKP hadir di Republik ini untuk menjadi partai andalan bangsa yang tetap mendukung perjuangan keadilan dan merajut persatuan dan persatuan bangsa dalam wadah besar negara persatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan undang-undang persatuan. Itu sudah jelas ya, barangkali di media sudah seringkali bahwa PKP dalam kontestasi politik pemilu 2024 di tingkat nasional target kita 34 kursi DPR, RI. Kemudian di tiap provinsi kita minimal 5-10 kursi atau 1 fraksi 1 fraksi di tiap-tiap provinsi kemudian di tiap-tiap kabupaten kota 3-5 kursi juga 1 fraksi apa maksudnya bahwa kalau kita target dan insya Allah tercapai dengan saya katakan tadi dengan kemauan target dan semangat yang tinggi pasti apapun bisa kita capai kalau itu tercapai maka paling tidak PKP dapat berkontribusi banyak untuk bangsa dan negara ini paling tidak di tingkat nasional kita bisa membantu merumuskan kebijakan dan strategi nasional di bidang ideologi politik ekonomi sosial budaya pertanian kaman militer kemudian di politik lokal di tiap karena kita satu fraksi itu di tiap provinsi kompeten maka paling tidak kita bisa membantu dan melaksanakan mengontrol kebijakan kebijakan dan pro environment itu target kita Indonesia ini negara besar the biggest archipedic state in the world bentangan milahnya dari London sampai Moscow dari Los Angeles sampai New York dan luar biasa penduduknya nomor 4 terbesar dunia dan sekarang kita nomor 7 ekonomi terbesar dunia target kita kalau price water cooper mengatakan pada tahun 2030 kita akan menjadi nomor 5 di dunia nah untuk dari nomor 7 ke nomor 5 itu membutuhkan suatu kebijakan program pemerintah yang luar biasa extraordinary kalau biasa biasa tidak oleh karena itu kita dengan negara yang besar kita membutuhkan pemimpin besar kalau pemimpin asal-asal pemimpin negeri ini saya yakin tidak bisa tercapai pemimpin besar itu paling tidak pemimpin yang di dunia internasional cukup disedali dan beribawa kalau di dalam negeri rakyatannya luar biasa perhatian perlu terhadap rakyatannya luar biasa nah itu yang kita harapkan kalau mungkin saya boleh mengutip ya boleh mengutip nih di dunia internasional lepas dari kekurangan dan kelembihannya kita lihat bagaimana Bung Karno presiden pertama kita begitu disini leadership keberanian ini mungkin kita kutip yang positifnya kita ambil kemudian bagaimana kerayatan Suharto misalnya pada Bung Naba Pak Harto waktu itu lepas dari kurang lebihnya kelayatannya yang positifnya kita ambil dan yang ketiga bagaimana pluralisnya Pak Gus Dur Bagaimana dia menghormati keberagaman bagaimana dia menghormati semua mungkin teman-teman dari etnis Tioquah itu dulu tidak pernah terpikir Imlek itu dirayakan Barung Sai bisa di sekarang ini bagaimana oleh kerayatan mungkin leadership dari ketiga tokoh ini dipandukan menjadi itulah pemimpin yang akan dilukupan PKP nah sekarang pertanyaan apakah yang sudah muncul perlukaan ini sudah cocok dengan PKP kalau belum PKP belum memilih untuk koalisi untuk koalisi saat ini ya Mbak-Mbak Mas-Mas dari media kita konsentrasi dulu kepada verifikasi adis hasil setelah 14 Desember kita ingatkan lolos baru kita sikap politik PKP mau koalisi ke ini ke ini nanti kesusutan ya bagaimana kita mau menentukan koalisi lolos aja belum ya terima kasih ya Mbak ya harus yakin InsyaAllah InsyaAllah doang dari Kimet yang najiyah mungkin kita ini ya siapa kita PKP PKP Maru PKP Mbak PKP Jaya Jaya terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Warahmatullahi